Hai mantul bukan namanya besok paling namen ia rapih ayo namun dan besok kita emang kalau mau dina kerpembuatan kia kesulitan dina bagian naona gitu Nuk paling serta sulit mak nyari nama dari Oh iya nyari seropom itu yang berada susah di darah sini mah sulit kesulitannya tapas kiana jadi merupakan kesabaran yang ekstrasnya mah benar-benar ini kan seniman buat kerputing tenggelindur apa-apa cek nyepet kuas dengan kerserati kekiaan itu emang karena iya teh jadi power atek kaya pikirnya pikir mau kuas dikitu-kitu gunungan ujung-ujung mengenai retawe semuanya kosi tepung tentu alhamdulillah adiknya gitar gitu karena kita untuk kegede wabati masih non-jona lam sadar yang bawah mimpi itu masih terkondisikannya emang masih keneh normal duka tapi lembut kemarin bebas sama tepet jurnak londoknya mah tahunnya segala lembut sering jadi kebiasaannya ini benar kebiasaan kebiasaan yang terpendamu pagi tapi memang ku semen hungkulo gitu diulai mandi ketambahku perangkat kena cepat sama semen itu biasanya nganjang ke belakang ruyuk air kurungit maksudanku semen jadi kamu mau itu air kurang kemang? itu tadi? itu harus tinggal dina paling pake cetanana gitu cetannya agak kurang bahan-bahan merenungkul tapi segitu mantap makin nabentuk aja yang lian emang namanya hampir mirip di aslinya tinggal pake lampu tinggal pake lampu oh dina cahit gak kalo jorting tuh etak? dina cahit mantep mah etak mah ada cahit mah bagus gitu lamun letik pisahan dan teka ciri ini gak? lamun sakitu mah mau juhna standarnya standarnya rata-rata kan anu gerde gini ngan manu batu nga aja di jawa itu ga juhna nih ngan mah ditukang pot anu guci-guci an sanyolat itu nukar rima kek anu kare cahit kak anu sakit tuh nya kak anu setanara cahina gitu kalo cahina kita lalu di karena anu guci mah disadahan nih ngan ngocok di ngurang cahina tainin ngucur nana kak anu dia mas tina lontaran cahina gini kudaran cahina tina batu karang tapi bagus mah weh oke ini kan jadi disini kita akan mereview miniatur air terjun ya yang terbuat dari bahan-bahan daun ulang nah ini saya ditemani oleh kan diri ya gimana ini kan cara pembuatannya tadi udah dilihat ya di depan jadi dari pertama mengumpulkan badan kemudian proses apa itu pemberian semen ya pada permukaan strokong nah ini dia adalah bentuk hasil yang sudah jadi ya ini bisa dijelaskan kan air yang ada di sini ini dari mana ini nah dari bawah sini kan buter jadi air airnya kaluhur mana pakai sanjoledinya mau sirkulasi 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 air sirkulasi air permantaran terputaran airnya terus ada miniatur saum mantap saum itu saya juga tangkalnya pohon pohon miniatur sawah tanah biasa bener ini kayak pohon pohon kelapa terlalu 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 secara keseluruhan kamu mirip dengan yang asli tinggal tangkal cahu tidak 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 jadi tidak 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 berarti orang dari pembuatan ini hal anu tersulit dari pembuatan itu kita kumaha bagi anak-anak sudah mencari bahan-biasa gitu dicetnya tangga-tangga anak dan ini salah satu seniman ya awalnya seniman musik tapi bisa mungkin ada bekat dari seorang ayah ahli waris bakat seniman jadilah seperti ini jadi ketika tangan menyentuh sesuatu dan hasilnya bisa dilihat lebih indahnya mantap tuh tangkala tangkala daun-daun lucun pastinya perlu kesabaran bisa bikin daun-daun lalu lampunya lampu nah kemarin ada troublenya kendala ya nanti kedepannya katanya mau ditambahkan lampu lagi biar lebih kelihatan ada warna-warnanya mantap pokok nama itu tinggal dilakukan laut gurame kawes lele jempol akan isup-isup soalnya nenges kucing disiu kalau itu tuh dilakukan dilakukan jadi ini guys lihat ini ada akuarium ya tadi yang di depan lagi proses pembuatan dan rencananya mau disiupkan disini nah kemana kemana katanya hutannya jadi bebatuan jaman kurubah jaman buruh ada batu karam ini nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa nah ini kebetulan ada sampel salah satunya yang udah jadi tapi mantap pokok nama lamunain pesan masoko ya tinggal kabaran di deskripsi disini kantor nomor bisa custom katanya jadi bisa bebas bentuknya ukuran ukuran anak di akuarium bisa gitu bisa pakai bahan bisa gitu semen seteropom 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 muncul atau es itu dengan sebuah sehingga ikan, ikan jair, ikan yuk, ikan kiranha kena rakit, kena rakit ke diri ada yang kurang, mau bikin peperahuan disini apa? disitu jadi katanya nanti mau bikin miniatur perahu nanti pakai tali di bawahnya, biar nggak kemana-mana dikasih di leban, kalau nggak di talian atau dikasih di leban padahunya takutnya tinggal kemana ke solopan bisa, bisa balik nangani, kacilo itu topolingannya apa nama guys, lamun mau bikin air alat camis khususnya camis tasik, sungguh kita periangan, periangan selatan yang mau bikin bisa datang langsung ke sini, ke catasari alamatnya nanti bisa di deskripsi oke, mungkin seperti itu review kali ini mengenai kerajinan untuk akwarium ya, ini akwarium namanya no, itu ngera ngera ngeri miniatur, miniatur miniatur untuk hiasan bisa disimpan di teket-teket ruang tamunya terus di akwarium bisa di kamar tiasat ke depan burung gitu saya ya pokoknya nama disarankan yang di kamar ya pokoknya di ruang tamu atau di tempat-tempat kerjaan kecok dan jempat gitu ya pokoknya nama kita berhubung ya rada-rada pohek atau raya hujan gitu ya nah bu, itu simpasi lempar pohek gitu ya hujan kecidup pak 6 bulan hujan ya pak ya malu hujan loh malu hujan mudah-mudahan gitu ya guys pokoknya pokoknya pohek saya seribu lah channel dia biar mantap oke, terima kasih banyak apabila ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar oke ini ada video atau facebook yang bisa dihubungi ada ini nama facebooknya apa? nama jarihenriana oh ya jarihenriana ya boleh dihubungi langsung ke facebook pribadinya ya dan bapak ya bapak perempuan waris seniman ada ada saran atau tips untuk pembuatan miniatur tiga itu penambahan yang penting serigus penerjaannya bisa dihubungkan dengan bakat dengan ditingkatkan mantap ya jadi pesan-pesan positif dari bapak Lopejor ini kalau kita mempunyai sebuah keahlian atau apa ya bakat harus diseriuskan harus difokuskan kalau perlu ya kita harus belajar sungguh-sungguh ya karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin oke jadi mungkin sekian dan terima kasih banyak sudah menonton video ini semoga diberikan kesehatan dan diberikan diri yang meripah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh